Halo teman-teman semua, di video kali ini aku bakalan nge-review satu buku yang jadi favorit aku banget. Ini dia, Kisah Tanah Jawa. Sebelum kita bahas reviewnya, aku bakalan bahas dulu penulisnya sendiri, Kisah Tanah Jawa, yang terdiri dari Om Hauhari, Bonaventura Genta, dan Mas Mada Karisma. Nah, penerbitnya Gagas Media, ini adalah buku pertama mereka, yang nanti bakalan merilis buku kedua. Nanti juga aku bakalan review buku keduanya. Sebelum kita masuk ke review, aku bakalan bacain dulu sinopsisnya. Sinopsisnya, Tanah Jawa menyimpan banyak kisah misteri yang tak akan habis diceritakan dalam semalam. Sosok misterius, ritual mistis, dan tempat angker selalu membuat kita penasaran. Buku Kisah Tanah Jawa mengajak pembaca membuka selubung mitos dan mistis yang selama ini hanya menjadi kesakusuk di masyarakat. Dari sinopsisnya sendiri, buku ini akan menjelaskan semua hal yang mengenai mitos dan mistis termasuk sosok misterius, ritual, dan tempat angker. Dari halaman pertama aku baca, itu sudah judulnya napas tiang pancang. Mitos yang pernah aku dengar dari napas tiang pancang adalah adanya tumbal. Ya, bisa kalian pahami lah ya, tumbal. Karena memang seperti yang kita tahu, kalau misalnya sebuah bangunan yang punya tiang yang benar-benar tinggi. Lah, aku merinding cerita ini. Oke, kita lanjut. Yang benar-benar tiangnya tinggi dan besar seperti jalan tol, itu emang gak jauh-jauh dari mitos tumbal. Mengerikan ya, tapi memang disini dibahas. Dan selanjutnya ada lagi-ada lagi semacam seperti itu. Ada juga tempat-tempat angker yang gak pernah kita tahu, ada dibahas disini. Dan juga ada soal sejarahnya, cerita sejarah dari zaman kolonial Belanda sampai setelah kolonial Belanda, ada juga disini. Yang gak pernah ada di buku sejarah, dibahas disini. Dan yang jadi mitos, yang kita jadi pertanyaan, kalau bangunan-bangunan yang pernah dibangun dari zaman Belanda, itu pasti masih awet sampai sekarang kan? Nah, di buku ini dibahas kenapa sih bisa sampai awet? Ya, gak jauh-jauh dari ritual mistis dan hal-hal mistis lainnya yang bakalan dibahas disini. Aku gak bakalan bahas sepanjang itu, karena bakalan jadi, durasinya bakalan tambah banyak. Nanti keburu kalian bosen. Secara garis besar, itu adalah cerita mitos-mitos seperti itu. Dan juga mitos-mitos soal yang pernah kita lihat di film-film zamannya Ibu Susana. Kalau misalkan kalian melahir di tahun 90-an, kayak saya lah ketahuan deh umurnya ya. Itu kita pasti udah pernah nonton film Ibu Susana kan? Yang soal sulungan ular, dibahas juga disini. Pesugihan ular dan ibu sugihan... Ya Allah, kaget. Aku baca buku ini berminggu-minggu, karena memang ada juga ilustrasi-ilustrasi yang menyeramkan disini. Jadi kalian gak akan hanya dimanjakan oleh cerita-cerita mistisnya aja, tapi juga ilustrasi-ilustrasi mistisnya yang menyeramkan. Nah, tapi ada juga kok yang gak seram. Aku liatin dulu ke kalian ya. Ada salah satu yang gak seram. Seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasi... Di Lawang Sewu, sepertinya ya. Aku lupa ini. Tapi ini di Kota Semarang. Nih... Ini ilustrasi yang diambil sama Om Hal. Lalu digambar oleh Mas Dei. Mas Dei itu adalah ilustratornya dari mereka. Nah, ini dia. Ini juga. Tapi ada juga yang seram. Aku gak mau dipost disini, biar nanti kalau misalnya kalian penasaran, kalian tinggal cari aja buku ini. Masih ada di Gramedia. Dan buku ini juga banyak... Masih ada di toko-toko buku terdekat. Dan buku ini juga masuk di bestseller di banyak toko buku. Oke. Segitu aja. Review kali ini. Terima kasih udah menonton. Dan jangan lupa like kalau kalian suka. Comment kalau punya kritik dan saran. Sampai ketemu lagi. Bye. Sub indo by broth3rmax